Assalamualaikum semuanya Permen papaya Ini tuh resepnya simple Cuma 3 bahan aja Kalo temen-temen punya tanaman papaya Yang jarang banget dimanfaatin Pas banget ya temen-temen Di kesempatan kali ini Di momen puasa kali ini Aku bakalan kasih resep cara buat permen papaya Yang punya tanaman papaya Yang jarang banget dimanfaatin Cocok banget sih kalian nonton ini Karena ini tuh bisa jadi ide bisnis ya Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah siapin papaya Ini papaya aku tuh gak terlalu kecil Dan gak terlalu gede Karena ini nanti tekarannya tuh Bisa disesuaikan sama papaya kita Jadi kalo temen-temen mau buat papaya Yang banyak nih ya dibanyakin aja Kalo mau coba yang dikit-dikit Gak harus satu buah seperti yang Aku punya ya disini untuk satu resep Yang aku pake ini tuh aku pake Satu buah setengah gitu loh temen-temen Karena emang papaya aku kan gak terlalu gede ya Jadi ini nanti papayanya Aku timbang kurang lebih setengah kilo aja ya Jadi ini setelah dikupas langsung aja Aku bela-belah seperti di video Kalian bisa lihat sendiri ya Ini opsional Pokoknya intinya ini aku bela-belah Biar dia tuh ukurannya agak kecil gitu loh temen-temen Kalau temen-temen nanya Kak ini gak bergetah ya Gak terlalu bergetah seperti labu ya temen-temen ya Jadi kalau labu tuh kalau tangan kosong itu kan Nanti tangan kita bakalan bergetah Kalau ini tuh gak terlalu Jadi walaupun gak pake sarung tangan Ini masih aman Ini dipotong sekecil mungkin Kalau menurut temen-temen bisa lebih kecil dari ini Biar lebih gampang boleh ya Sok mau ngeluh silahkan Jadi gak harus seperti yang aku punya Ini bagian dalamnya aku bakalan bersihin juga Kalian bisa lihat sendiri Ini udah selesai aku bersihin Ini tinggal dicuci aja ya temen-temen ya Kayak gini Ini udah selesai aku ngupasnya Dan ini yang udah aku kupas Langsung aja aku bersihin Setelah dicuci bersih Kita langsung aja siap parut Disini aku marutnya pakai serutan keju Kalau temen-temen pengen lebih simple gitu ya Bisa dibawa ke tukang parut gitu temen-temen Soalnya ini aku marut 1,5 buah tuh Rasanya kayak tangan aku mau copot gitu loh Kayak langsung tremor Karena emang terlalu banyak Mungkin kalau tenaganya banyak Lebih simple, lebih cepet kali ya Cuma karena ini tuh aku parut sendiri kan Jadi agak gimana gitu loh temen-temen Jadi emang agak PR sih disini Tapi kalau yang udah kebiasaan enggak juga Ini kita parut semuanya sampai habis ya Balik lagi disini aku ingetin Kalau temen-temen gak mau buat banyak Buat separuh dulu juga gak apa-apa Jadi enggak harus seperti yang punya Makanya tonton video ini jangan di skip-skip ya temen-temen ya Nanti aku bakalan kasih tau Cara penyesuaian si pepayanya Ini udah selesai aku kupas semuanya Maksud aku aku parut semuanya Ini sesuai resep yang aku pakai aja ya Kita langsung aja siapin saringan kain Ini biasanya aku pakai jilbab gitu loh temen-temen Jilbab yang emang khusus buat saring-saring makanan kayak gini Ini tuh biasanya aku buat saring kedelai pakai ini gitu loh temen-temen Jadi buat nyaring tahu gitu Biasanya pakai kain ini Jadi kalian harus punya sih Kain buat kayak gini gitu loh temen-temen Jadi kita kalau mau masak kita gak perlu kain-kain baru Jadi cukup yang ini aja Ini kita langsung aja Peras semuanya Kalau misalnya sendiri ini aku bakalan peras jadi satu aja Ini aku bakalan masukin ke dalam jilbab Karena jilbab aku lumayan gede ya Jadi dia muat-muat aja Jadi kita langsung aja peras Ini semakin kekuatan kalian gede semakin bagus sih Soalnya masaknya juga gak terlalu lama kan Kalau Kadar airnya bener-bener habis gitu Kita langsung aja peras Pokoknya sampai kadar airnya tuh berkurang gitu loh temen-temen Ini tuh kadar airnya lumayan banyak ya Soalnya kalau gak diperas kayak gini Nanti kita gak bisa nentuin takaran gulanya Dan ini juga nanti Kalau kita masak juga Agak lama gitu loh temen-temen matengnya Karena nungguin janyu seduluh kan Biar masaknya gak terlalu lama Jadi kita peras sampai dia tuh Bener-bener habis kadar airnya Ini semua tenaga aku tuh udah aku keluarin gitu loh Karena emang ya gimana ya temen-temen Berat banget Tapi gak terlalu berat sih Kalau pengen bener-bener kayak Kadar airnya habis gitu Kita harus menekannya kuat banget gitu kan Kalau menurut temen-temen udah cukup Kita lanjut aja ke step berikutnya ya Ini yang kita pakai tuh Si ampasnya airnya dibuang Ini kita langsung aja pindah tempat kesini ya temen-temen ya Kita buka Kita cek Kalau kadar airnya udah berkurang Berkurang dan kayak dia setengah kering gitu Kita langsung aja siapin timbangan ya Disini aku bakalan timbang Jadi disini untuk penyesuaian Gula atau campurannya disini temen-temen Ini aku bakalan timbang kurang lebih 500 gram aja Kalau temen-temen mau buat yang lebih boleh ya Poin disini untuk Pepayanya aku timbang kurang lebih 500 gram Kalau Pepaya kalian 400 gram Itu gulanya 400 gram ya Tapi kalau Pepaya kalian 100 gram Ya sama menyesuaikan 100 gram Karena disini tadi pepaya aku 500 gram Jadi gulanya juga aku timbang 500 gram ya Jadi disini untuk Tekarannya tuh aku pakai 1 banding 1 Ini aku lebihin sedikit karena menyesuaikan Pepayanya tadi ya temen-temen ya Selesai ditimbang Kita langsung aja jadikan satu kayak gini Kita langsung aja campur Kalau temen-temen punya acit Ini boleh banget ditambahin Ini tuh fungsinya buat nambahin asem ya temen-temen ya Jadi biar permennya tuh rasanya asem seger gitu Dan ini dia acit yang aku pakai Ini kurang lebih aku pakai 1 sendok teh Kalau temen-temen mau beli Coba deh ngomong garam asem nanti pasti bakalan arahnya ke acit ini ya temen-temen ya Kalau ketiga bahan ini udah masuk Kita boleh langsung aja aduk Dan kita langsung aja masak di atas kompor ya temen-temen ya Cuman disini aku aduk dulu deh disini nanti baru aku masak Terserah kalian sih diaduk di atas kompor langsung boleh Atau sekarang seperti yang aku punya juga gak apa-apa Ini kita masak pakai api yang super kecil aja Biar warnanya tuh cakep ya temen-temen ya Soalnya kalau pakai api yang gede banget Nanti warnanya tuh takutnya mengkaramel kayak terlalu menghitam gitu loh Biar warnanya tetep cantik Untuk apinya jangan terlalu gede-gede Ini sambil terus diaduk aja ya Boleh sambil terus diaduk Atau ditunggu sampai dia tuh nyusut dulu juga gak apa-apa ya Cuman tangan aku tuh gatel temen-temen Jadi ini tuh aku bakalan aduk terus Sampai dia tuh kering gitu loh Ya dibilang kering sih enggak ya Tapi dia lumayan lengket gitu loh temen-temen Kalian bisa lihat sendiri ya Ini udah menyusut airnya Ini terus aku aduk Ini belum ya temen-temen ya Pokoknya dipastikan lagi dia tuh Agak sedikit kering gitu Biar nanti Kalau temen-temen pengen dia tahan 2 bulan tuh Gak perlu dijemur-jemur lagi gitu loh Soalnya kalau permen kayak gini Dijemur Kalau kita tuh gak siaga Itu tuh seriusan temen-temen Rawan kena hujan Apalagi sekarang musim penghujan Ini udah kering Permennya Kita langsung aja bagi 4 Sebenernya gak dibagi juga gak apa-apa sih Langsung dibulet-buletin Tapi karena disini tuh biar menarik ya temen-temen Namanya juga permen Pasti rata-rata warna-warni kan Jadi disini aku bakalan bagi 4 adonan Aku bakalan warna-warna dia Sesuai selera aku aja lah ya Aku kasih warna kuning Terus kasih warna merah Aku kasih warna umur juga Pokoknya intinya sesuai kalian aja Dan yang terakhir ini aku kasih warna hijau Ini kalau bisa walaupun dia masih panas Langsung diproses ya temen-temen ya Soalnya kalau gak langsung diaduk Dia tuh udah gampang keras gitu loh Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh lengket banget Jadi kalau dia udah dingin Dia bakalan ngeset Bener-bener ngeset jadi permen Jadi dia gak perlu dijemur lagi Dia udah kering gitu loh Soalnya kemarin aku akal-akalan gitu kan Dijemur Dan alhasil setengah dari permen aku tuh Kehujanan temen-temen Jadi kalau temen-temen mau buat ini Tipsnya cukup Masaknya sampai dia agak kering Dan untuk balurannya Pakai gula seperti yang punya ini Aku pakai gula pasir biasa sih Cuman sayangnya kemarin aku lupa Mimbang gula balurannya tuh habisnya berapa Jadi disesuaikan aja ya temen-temen ya Untuk balurannya ya Kita langsung aja ambil permen secukupnya Kalau temen-temen merasa lengket gitu ya Boleh ditambahin minyak Tapi menurut aku jangan ya temen-temen ya Biar permennya gak berminyak Jadi ini kita langsung aja Ambil secukupnya Dan kita gulung-gulung Insya Allah Kalau kalian tuh masaknya Sampai bener-bener tanak Sampai dia tuh bener-bener Kayak kering gitu ya Dia tuh gak bakalan nempel Satu sama lain di tangan kalian Misalnya sendiri Yang nempel tuh cuman warnanya aja temen-temen Jadi kalau Menurut kalian Adonan kalian Pas dibelutin kayak gini Lengket-lengket di tangan Berarti kalian masaknya kurang lama ya Dan itu harus dijemur permennya Ini aku masak Sampai bener-bener kering Tujuannya biar permennya tuh Gak dijemur lagi gitu loh temen-temen Tuh dibulut-bulutin aja ya Dan setelah dibulut-bulutin Kita langsung aja Taruh di dalam gula pasir Tuh kayak gini aja caranya sih Ini kita juga bulutin yang warna ungu Untuk ukurannya jangan terlalu gede-gede Soalnya kalau terlalu gede-gede Kita juga Ngemutnya gak kegedean gitu loh Kalau temen-temen nanya Ini rasanya kayak gimana Mirip banget Kayak manisan pepaya Rasa pepayanya tuh Gak bisa hilang ya temen-temen ya Tapi menurut aku Unik sih Kalau temen-temen Di desa kalian ada Yang penghasil pepaya Banyak banget Sampai busuk-busuk Gak ada yang ngolak Mending diolak Kayak gini aja Barangkali jadi Makanan khas Atau Permen khas Di daerah kalian Kalau dikembangin sih Insya Allah Bakalan ini ya temen-temen ya Soalnya kami bisa lihat sendiri Ini tuh di belakang rumah Ada pepaya yang jarang banget Diambil gitu kan Sampai banyak banget Gak ada yang ngambil Akhirnya aku manfaatin Jadi kayak gini Akhirnya aku makan dong Kalian bisa lihat sendiri Untuk satu resep tuh Jadinya satu toples tengah gitu Dan bentukannya Kurang lebih seperti ini Ini kalau temen-temen Butuh rekomendasi Topples yang cakep Buat permen Kayak seperti yang kupunya Kalian bisa langsung aja Cek rekomendasinya Di deskripsi ya Ini tuh rasanya Asam, manis, seger gitu loh Temen-temen Dan rencana aku Ini tuh dijadiin Kuih lebaran gitu Jadi kalau temen-temen Mager mau buat ini Terus pengen ngerasain Atau nyobain Sok main ke rumah aku aja ya Ada ini nanti pas lebaran Thank you, thank you, thank you Baik temen-temen Yang udah mau nonton Video aku Sampai abis Habis Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!